Saya single parent dari 2004, suami saya sudah meninggal 2004, jadi saya membesarkan anak dua, tapi puji Tuhan sekarang anak saya sudah pada kerja-kerja, pandemi begini gajiannya pada ditunda-tunda, jadi saya cuma minta-minta doang sama anak. Buat makan ya kita pas-pasin lah, jangan sampai kita nggak makan, pokoknya pas-pasin aja, ada aja kita buat makan, yang kayak gini lah bang, ya kan, dapat sembako begini kita kan nggak kira-kira kan, nggak kita duga-duga bantuan dari gereja, kalau dari pemerintah kami nggak pernah dapat, ya itulah kita ingin aja, kita cukup-cukupin, apalagi saya dekat sama orang tua, orang tua saya tinggal di sebelah, di sebelah rumah kami ini, Jadi kalau misalnya, ya gimana kalau orang tua saya sakit, saya paling bisa berdoa, gimana mau buat berobat, nggak ada duit kan, jadi kita cuma itu aja, berdoa sama Tuhan penyerahan, gimana caranya supaya mama saya sembuh, itu aja saya. Anak saya bilang, mak, kuat hatimu mak, tanya anak saya gitu, jangan mengeluh mak, iya, mama nggak bakal mengeluh, mama akan coba sampai kayak gitu sama anak-anak saya dua-dua men. Segimanapun saya, susah yang makan, saya usahakan buat mama, itu aja. Sampai gunting sendal tuh, saya jawabannya, saya tuh gunting sendal, buat nambah-nambah makan. Pada satu karung itu cuma 8 ribu bang, jadi cuma satu karung itu kadang saya bisa dua hari, 8 ribu cuma, 8 ribu. Kemudian satu karung itu, 2 ribu bang, apa artinya 8 ribu kan bang, nama keluarga kita ada dua orang kan. Saya mau dikasih sumpah kembang ini, puji Tuhan. Memang sebenarnya kami di rumah, beras memang kurang lah ya, lagi nggak ada beras sekarang makanya. Sambil berdoa Tuhan, makasih Tuhan. Engkau memberi yang kita nggak duga-duga Tuhan. Tahu aja Tuhan, kami kurang kesusahan, tapi aku itu tadi. Makanya mamaku ngambil berbele-berain jalan, padahal dia lagi sakit. Saya mau bilang apa kita bang, memang bener-bener susah kita memang bang. Tapi puji Tuhan aja, kita nggak pernah minta-minta, nggak pernah ini sama orang, sama saudara, nggak. Bersabarlah dalam setiap masalahmu. Percayalah pada pertolongannya yang tidak pernah terlambat. Tetap setia mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan kita. Di minggu yang ke-67 ini, tim Meduli Sesama kembali menyeluruhkan paket bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Total bantuan yang telah diseluruhkan sebanyak 4.472 bantuan APD yang diseluruhkan ke Rumah Sakit dan Puskesmas, 32.119 bantuan makanan nasi siap saji, 51.140 bantuan paket sembako, dan 2.941 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah diseluruhkan kelebih dari 183 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan mulai rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama yayasan tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke kosenter kami melalui nomor WA 0811-977-7745. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!